Kelas 9 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 58 lagi, unit ketiga Indonesian Burst atau Burung-Burung Indonesia, yang asli Indonesia ini, ini gambarnya. Dan masuk pada halaman berikutnya, sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Ini ada burung-burung dan ada si Andri, eh si Galang yang sedang menggunakan sebuah gadget ya. Nah ini dia gambar 18 Burung-Burung Indonesia. Keterangannya, perhatikan pada gambar, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya. Nah ini dia pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti gambar tersebut. Pertanyaannya, apa yang sedang Galang pergunakan? Nah ini maksudnya yang sini nih ya, ini dia. Ini VR, virtual reality ya, virtual reality Google. Apakah kamu tahu bagaimana cara kerjanya? Nah kamu pelajari lah di Google ya, bagaimana cara kerja virtual reality ini. Kemudian nomor tiga, apa yang dia lihat melalui perangkat tersebut? Nah itu pelajari lagi, di Google banyak itu, VR. Nomor empat, apakah kamu tahu nama dari masing-masing burung tersebut? Nah ini masing-masing burungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kamu carilah burung-burungnya, saya juga tidak paham apa nama burungnya. Kemudian nomor lima, apakah kamu tahu dari mana asal burung tersebut? Nah sudah pasti ini dari Indonesia. Cuma barangkali pertanyaannya adalah, daerah mana di Indonesia-nya masing-masing burung tersebut? Mungkin dari Kelamantan, mungkin dari Sumatera, atau Sulawesi, atau dimana. Kemudian nomor enam, bisakah kamu membuat sebuah penjelasan singkat dari masing-masing burung tersebut? Jadi penjelasan singkatnya, barangkali burung ini, burung enggang gading ini. Nah penjelasannya, apa nama aslinya, nama ilmiahnya, dari mana dia berasal? Apakah dia terancam punah atau tidak? Dan bagaimana, apakah, apa saja yang membuat dia terancam punah tersebut? Nah barangkali itu yang kamu buat, short description-nya, deskripsi singkatnya. Kemudian masuk pada sesi kedua, itu mendengarkan, listening. Nah bagaimana petunjuknya? Dengarkan audio 16, galang Andre Munita dan Pipit sedang menonton beberapa burung menggunakan sebuah virtual reality, atau headset virtual reality. Ya perangkat virtual reality. Mereka membawa buku catatan dan pena. Dengarkan pada mereka yang sedang membicarakan tentang burung-burung yang sedang mereka amati. Kemudian jawab pertanyaan. Nah sekarang, mari kita dengarkan audionya seperti apa. Pak Romy Alright Get your VR goggles guys I will play a program to take you to a special place to see various Indonesian birds Andre Wow It's amazing Where are we? Pipit I think we are in a rain forest Manita Galang Look Is that the helmeted hornbill? Galang Where? Manita Over there On the branch of the old tree to your right Galang That's right It is a helmeted hornbill Pipit It's neck is white Galang Galang So That must be a female If it is a male The neck is red Manita It is a beautiful bird It is a female bird André It is also a unique bird It is the only hornbill that the cask is made of keratin Manita What is cask? Pipit The bird's helmet André I think she is feeding her chicks now Manita What do they eat? Galang I'm not sure But their main food is fig Manita Is it an endangered animal? Pipit It is critically endangered now Illegal hunting makes helmeted hornbill's numbers decrease rapidly Nah itu dia Mari kita terjemahkan percakapannya Nah ini dia Ini Pak Romy ya Baiklah semuanya Ambil VR Google kamu ya Saya akan memainkan atau memutar sebuah program Untuk membawa kamu ke tempat khusus Untuk melihat berbagai macam burung-burung Indonesia Nah ini digunakan Jadi VR Google ini Cara kerjanya seperti kita pergi ke tempat tersebut Nah saya akan-akan seperti itu Nah kalian lihat latar belakangnya Padahal mereka sebenarnya ini sedang di Di dalam kelas Tapi seakan-akan di dalam hutan Nah bagaimana hutan hujan ya Wow sangat luar biasa Di mana kita Saya pikir kita di hutan hujan Galang Lihat Apakah itu enggang gading Di mana Di sebelah sana Di cabang pohon Di sebuah cabang pohon Dari sebuah pohon yang tua Di sebelah kanan kamu Benar Itu adalah enggang gading Lehernya berwarna putih Jadi Itu pastilah Seekor betina Jika Jantan Lehernya itu berwarna merah Ini adalah burung yang sangat indah Sangat cantik sekali Ya Nah Itu juga Burung yang unik Ini hanya Hormbil yang dengan Ada pelindung kepala Yang terbuat dari keratin Apa itu khas Atau Bahasa terjemahnya Pelindung kepala Nah itu adalah Helemnya si burung Kemudian Menurut saya Dia sedang Memberi makan Anak-anaknya sekarang Apa yang mereka makan Saya tidak yakin Tetapi Makanan utamanya Adalah buah arah Apakah Binatang ini Sedang Apakah Burung ini Seekor Apa namanya Apakah Binatangnya Sedang terancam punah Dia Terancam punah Sangat Apa Sangat terancam punah sekarang Pemburuan liar Membuat Enggang gading Jumlah Enggang gading ini Menurun dengan cepat Jadi Numbers disini Bukan nomor Tetapi Jumlah Nah itu dia Terjemahannya Sekarang kita masuk Pada Pertanyaan Pertanyaannya Binatang apa Yang sedang Mereka Lihat di hutan Hutan virtual Nah ini dia Jawabannya Mereka Sedang menonton Helmet Hornbill Atau Enggang gading Kemudian Apa Warna Dari Leher Lehernya Itu Berwarna Putih Nomor Tiga Dimana Sarang burung Tersebut Nah Di cabang Pohon Dari sebuah Pohon Yang sudah Tua Nah ini Pertanyaannya Apa Kask itu Kask itu Adalah Helemnya Si burung Tersebut Kemudian Nomor Lima Kenapa Burung Tersebut Sekarang Menjadi Sangat Sangat Terancam Punah Karena Nomor Lima Itu Karena Perburuan Liar Nah Barangkali itu dulu Untuk kali ini Jangan lupa Subscribe dan like Videonya Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa